Terima kasih telah menonton Pola Bearish Rectangle Di episode sebelumnya kita telah membahas Untuk yang pola Bearish Rectangle Di sesi kali ini kita akan bahas Yang pola Bearish Rectangle Pola Bearish Rectangle ini merupakan sebuah Formasi ataupun pola penerusan trend Yang turun, jadi ketika Sahabat Trader Forex Club Indonesia semua mendapati Pola Bearish Rectangle, maka ini Merupakan sebuah signal bagi kita untuk Mencari peluang untuk melakukan Order Sale Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih jauh Dan lebih lengkap bagaimana strategi trading Menggunakan pola yang satu ini Bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya Yang saat ini masih bingung dan ragu Memilih broker mana yang sebaiknya kita gunakan Untuk trading, saran kami tim Forex Club Indonesia Silahkan open account trading Di XM Linknya kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini Oke, mari kita mulai saja bahas Bagaimana strategi trading menggunakan Pola Bearish Rectangle Nah, ada 8 syarat Pembentukan pola Bearish Rectangle Syarat ini perlu dipahami oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya Sebelum mengaplikasikan strategi ini Kedalam kegiatan trading kita Yang pertama, instrument trading ini Harus bergerak dalam kondisi yang downtrend Artinya, instrument ini awalnya Dalam sentimen yang turun Sebuah instrument trading dikatakan Dalam kondisi yang downtrend Apabila mampu membuat low yang lebih rendah Daripada low yang sebelumnya Ataupun mampu membuat new low Ini syarat yang pertama Instrument tradingnya harus turun Kemudian, terbentuk sebuah pola Bearish Rectangle Pola Bearish Rectangle ini Minimal terdiri dari 4 buat titik reversal Oke, minimal ada 4 Boleh 6, ataupun boleh 8 Kemudian, setelah terbentuk sebuah pola Bearish Rectangle Polanya seperti ini Dimana lembah satu dan lembah kedua ini Berada pada level harga yang relatif sama Kemudian, puncak yang pertama dengan puncak yang kedua ini Juga berada pada level harga yang relatif sama Oke, ini seperti area sideway Setelah terjadinya drop ataupun penurunan Langkah selanjutnya, kita tarik trendline Kita hubungkan dari titik reversal yang pertama ke yang ketiga Ini sebagai level support Kemudian, kita tarik trendline ataupun horizontal line Dari titik reversal yang kedua ke yang keempat Ini sebagai level resistance Dan sebagai validasi bagi kita untuk melakukan open posisi sell Karena memang ini pola Bearish Rectangle Kita tunggu terjadinya breakout down Oke, kita tunggu sampai dengan ada candlestick yang benar-benar ditutup di bawah level support Ketika terjadi breakout down, maka baru kita boleh melakukan order sell Dan untuk stop loss, silakan letakkan pada titik reversal yang terakhir Oke, di atas sini Di atas level resistance Dan untuk take profit, caranya sama dengan pola Bullish Rectangle Kita ukur dari resistance ke support Ini jaraknya berapa poin? Misal ini 230 poin Maka dari support ke bawah Kita ukur juga sama 230 poin Oke, samakan jarak resistance ke support Dari support ke target Nah, hal yang perlu kami sampaikan ke sahabat Trader for Reclipsed Indonesia semuanya Bahwa silakan tunggu sampai dengan benar-benar terjadi breakout down pada level support Karena memang pola Bearish Rectangle bisa menjadi sebuah pola triple bottom Oke, jika di sini candlestick tidak mampu membuat breakout down Kemudian malah naik dan melakukan breakout up Maka yang terbentuk polanya ialah pola triple bottom Dan triple bottom merupakan signal bagi kita untuk melakukan open posisi buy Oke, jadi kita tunggu sampai dengan ada candlestick yang benar-benar melakukan breakout down Budi candlestick terbut ditutup di bawah level support Oke, silakan bagi sahabat Trader for Reclipsed Indonesia semuanya Yang mau dicatat ke 8 syarat membentukkan pola Bearish Rectangle ini silakan dicatat Nah, pada cat yang sekarang sahabat Trader for Reclipsed Indonesia semua lihat Ini permata uang NZDUSD Pertama instrument trading ini downtrend Membuat low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya Kemudian di sini terbentuk 4 buat titik reversal A, B, C, dan D Ini merupakan sebuah pola Bearish Rectangle Kita tarik trendline, kita hubungkan dari titik reversal yang pertama ke yang ketiga Ini sebagai level support Kemudian dari titik reversal yang kedua ke yang keempat ini sebagai level resistance Kita entry sell ketika terjadinya breakout level support Oke, ini candlestick bearish Yang bodi candlesticknya ditutup di bawah level support Ketika candlestick bearish ini close Kita boleh melakukan open posisi sell Kemudian stop loss silakan letakkan pada level resistance Dan untuk take profit kita ukur jarak secara vertikal dari resistance ke support Oke, ini jaraknya berapa poin? 289 poin Maka untuk target take profit kita kita samakan Dari support ke bawah 289 poin Oke, sangat mudah dan sangat simpel bagaimana cara trading menggunakan pola Bullish Rectangle Ini per mata uang AUDUSD TFM15 Terbentuk 6 buah titik reversal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Minimal ada 4 Boleh 6 ataupun boleh 8 Oke, strategi entry-nya kita tunggu terjadinya big outdown Ini candlestick bearish yang ditutup di bawah level support Ini level support Ketika candlestick bearish ini close kita boleh melakukan entry sell Sebab disini terbentuk pola bearish rectangle Stop loss silakan letakkan pada titik reversal yang terakhir Ataupun di atas level resistance ini Stop loss kita disini Kemudian untuk take profit Kita ukur secara vertikal jarak dari resistance ke support 375 poin Maka dari support ke bawah Sebagai level TP kita Samakan 375 poin Oke Nah ini juga sama Permata uang EURUSD TFH1 Instrument trading ini downtrend Low, new low, dan new low Kemudian disini terbentuk 4 buah titik reversal 1, 2, 3, dan 4 Kemudian sebagai validasi ataupun konfirmasi kita melakukan open position sell Kita tunggu terjadinya break outdown Kita tarik trendline dari titik reversal 1 ke titik reversal 3 Ini sebagai level support Dan ketika level support ini di break out Kita baru boleh melakukan entry sell Oke Ini candlestick bearish yang ditutup di bawah level support Kita entry sell disini Kemudian stop loss silahkan letakkan di atas level resistance Dan take profit kita ukur jarak secara vertikal dari resistance ke support Dari support ke target Samakan 862 poin Jarak dari resistance ke support Kemudian dari support ke target 862 poin Oke Jadi kita tidak menggunakan level support ataupun resistance become support sebagai level take profit kita Pada pola bearish rectangle kita ukur Cara vertikal dari resistance ke support sebagai acuan take profit kita Oke Silahkan dicek kembali Syarat pembentukan pola bearish rectangle Yang perlu diingat dan dicatat oleh sahabat trader forex klub Indonesia semuanya Bahwa sebagai validasi bagi kita untuk melakukan order sell Kita tunggu terjadinya break outdown Oke Pola bearish rectangle berubah menjadi sebuah pola triple bottom Karena yang terjadi ialah break out up Jadi pesan kami ke sahabat trader forex klub Indonesia semuanya Jangan terburu-buru melakukan open position sell Kita tunggu sampai dengan ada validasi dari candlestick yang melakukan breakout level support Oke Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader forex klub Indonesia semuanya Daripada penjelasan strategi trading menggunakan pola bearish rectangle ini Silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa Subscribe channel forex klub Indonesia dan nantikan video analisa lainnya Baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental Ada banyak sekali strategi trading Ada banyak sekali konsep perdagangan Dan penjelasan mengenai cat patron lainnya Dapat sahabat trader forex klub Indonesia semua Buka di bagian playlist yang telah kami sediakan Terima kasih selamat berjumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton